Intro Brothers, Brothers, Brothers and Sisters Kembali lagi ya, kita per Mobile Legends, pergiman lagi Disini ada event, sebenarnya ini eventnya itu buka kemarin ya Dari kemarin sudah mulai jalan eventnya Tapi kita baru sempat record sekarang ya, gak apa-apa Cuma udah reset nanti jam 3 hari keduanya gitu ya Jadi sekarang masih hitungannya hari pertama gitu ya Oke mantep, tapi sebelum kita masuk ke eventnya apa Dan nanti keuntungannya apa kalau kita mengikuti atau berpartisipasi dalamnya Teman-teman bisa cek video-video sebelumnya Itu ada event-event juga tentang per Mobile Legends Yang bisa teman-teman ikuti dan pastinya hadiahnya menarik-menarik banget Di antaranya ada border, ada hero, ada skin dan sejenisnya gitu ya Hadiah-hadiah lain ada medal empire dan sekian-sekian-sekian gitu ya Oke jangan lupa juga cek waktu dari eventnya Kan event itu kadang seminggu atau dua minggu gitu Terus diganti dengan event yang lain gitu ya Oke mantep banget Nah sekarang kita masuk ke event yang mantep ini Dengan event ini ya, kita itu Saat main itu lebih tenang gitu ya Lebih maksimal gitu ya Pokoknya lebih fresh gitu ya Karena apa? Oke kita cek bareng Jadi setelah masuk in-game gini toh Kita masuk aja ke event Nanti cek aja ya Kalau baru pertama buka ini nanti akan ada notifnya Biasanya ada titik merah gitu ya Pelenik-pelenik abang Tapi kalau udah pernah dibuka ya gini polosan Nah nanti dicari aja yang ini Star Protection Mantep tau Adanya perlindungan bintang Jadi kita itu gak khawatir kalah Atau gak panik gitu ya Jadi lebih tenang aja mainnya gitu Lebih maksimal gitu ya Karena ada backingan Star Protection Mantep Seperti biasa kalau ada event Kita cek-cek dulu sekitarnya Ada tombol, ada peraturan Atau ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya Oke disini ada tim Dari 2 plus Star Protection Berarti kita harus bermain secara tim gitu ya Tim Star Protection Berarti kita gak bisa main Sendiri gak bisa main solo Di bawahnya ada keterangan Pertandingan 0 per 3 Berarti ini 3 kali penggunaan Kalau gak salah seperti itu ya 3 kali penggunaan Waktunya itu masih ada 2 hari 5 jam Dari sekarang berarti 3 hari Dari riset jam 3 kemarin ya 3 harian Mantep banget Kita punya Star Protection Jadi kita gak khawatir Kalah gak Istilahnya gitu lah ya Lebih enjoy aja Bermainnya gitu ya Mantep banget Sekarang kita cek dulu peraturannya Agar lebih memahami Atau lebih enak gitu ya Biar nanti gak kelewatan Eventnya ya Peraturannya apa aja Kita cek bareng Nomor 1 Disini ada 4 peraturan Yang pertama ada Selama event berlangsung Memenuhi persyaratan jumlah Anggota tim Untuk mendapatkan Star Protection Di mode rank Jadi Disini Anggota tim ya Kita main bareng gitu Partian Oke mantep Nomor 2 Hanya berlaku untuk Legend Dan rank di bawahnya Tidak berlaku untuk Rank mythic ya Oke Jadi Star Protection Atau tim Star Protection ini Berlaku untuk Legend Epic Dan kebawahnya ya Karena masih Menggunakan sistem Bintang Atau Legend 1 Bintang 3 Bintang 4 Misalnya ya Dan tidak berlaku Untuk mythic Karena apa Kalau kita amati Dimitik itu kan Menggunakan sistem Poin gitu kan Ya Poin bukan bintang Jadi kalau kita menang Nanti dapat Poin 5 Poin 4 Atau Sekian 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 Gitu ya Jadi Ini berlaku untuk Ranked Yang Berstatus Bintang Misalnya Legend Dan rank Di bawahnya Nah Kurang lebihnya Seperti itu ya Simpelnya Nomor 3 Kesempatan dari Star Protection ini Terbatas Gitu ya Jadi ada 3 pertandingan Atau 3 penggunaan Jadi kalau sudah 3 kali Kita Menggunakan Star Protection nya Ya Kita harus Lebih serius lagi Karena kita sudah Tidak punya Star Protection Teman lagi Keterangannya Mohon perhatikan Bahwa setelah Kesempatan Habis Star Protection Tidak akan Berlaku lagi Ya Bener ya Karena sudah Habis Kesempatan Penggunaannya Berarti kita Tidak punya Lagi Star Protection Kita harus Lunggu Event Di Next nya Lagi Gitu ya Kalau Pengen Ada Star Protection Oke Ini yang Peraturan terakhir Nomor 4 Saat Star Protection Card Sedang aktif Star Protection Dari Event ini Akan Dikurangi Jadi Kalau kita Sudah Punya Card Protection Ya Dari Misal Kita Yang Menang-menang-menang Kita main-main Kita juga Dapat Perlindungan Point Perlindungan Bintang Nanti akan Dimerge Digabung Dengan Ini Jadi Kalau kita Punya Satu Terus Kita Kalah Berarti Kelong Dikurangi Nanti Di Event ini Juga Dikurangi Dan Kemudian Star Protection Akan Diaktifkan Jadi Ini Mirip Protection Atau Sama Dengan Yang Kita Miliki Oke Tapi Jadi Jadi Seperti itu Kurang Lebihnya Penjelasannya Kita Bermain Dengan Tim 3 5 Itu Lebih Mantap Untuk Memperoleh Persaratan Jumlah Anggota Di Star Protection Card Kali Ini Ingat Ini Ada 3 Kali Penggunaan Jadi Jangan Terlalu Banyak Ngetrol Yang Lain-lain Jadi Lebih Enak Digunakan Dengan Secara Maksimal Atau Secara Bertanggung Jawab Oke Mantap Dan Perlu Diingat Ini Waktunya Tinggal 3 Hari Dari Sekarang Berarti Kalau Nanti Dipost Mungkin Kalian Lihatnya Sekarang Atau Besok Ini Dicek Juga Waktunya Ada Durasinya Jangan Sampai Terlewat Terus Sekarang Masih Ada Star Protection Berarti Kita Tenang Kita Nge-pick Salah-salah Jangan Ada Durasinya Event Terbatas Nanti Dicek Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Review Kurang Lebih Review Singkat Mengenai Tim Star Protection Card Mantap Nanti Jangan Lupa Bagikan Ke Teman-teman Yang Lain Juga Agar Mereka Lebih Enjoy Lagi Bermainnya Lebih Tenang Lebih Santai Karena Ada Star Protection Lebih Mantap Jangan Lupa Juga Komen Di Bawah Kira-kira Teman-teman Menggunakan Star Protection Ini Dapat Berapa Kali Menang Oke Nanti Bisa Komen Di Bawah Terima Kasih Salam Ayi Ukra